Intro Shalom, salam sukacita bagi kita semua Kiranya damai sejahtera dari roh kudus melingkupi kehidupan kita sekalian Sebelum kita masuk dalam renungan harian ini, mari kita berdoa Ya Allah yang Maha Kuasa, Bapak dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk bersama-sama merenungkan firmanmu Kami memohon agar roh kudus hadir di tengah-tengah kami saat ini Buka hati dan pikiran kami untuk menerima kebenaran yang Engkau hendak sampaikan melalui firmanmu Berilah kami pengertian yang dalam dan kuasa untuk hidup sesuai dengan kehendakmu Kami berterima kasih atas kasih karuniamu yang tak terbatas Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, Amen Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Marilah kita bersama-sama membuka hati dan pikiran kita untuk menerima renungan hari ini Hari ini kita akan mempelajari tema Kesembuhan dan Penyembuhan oleh Roh Kudus Yang terinspirasi dari firman Tuhan yang terdapat dalam Yesaya 53 ayat 5 Dalam ayat ini kita akan memahami peran Roh Kudus dalam menyembuhkan hati yang terluka Memulihkan hubungan dan memberikan kesembuhan bagi tubuh dan jiwa Kehadiran Roh Kudus adalah anugerah besar yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umatnya Melalui kuasanya yang ajaib, Roh Kudus menyentuh dan mengubah hidup kita Mari kita merenungkan betapa pentingnya perannya dalam proses penyembuhan dan kesembuhan yang kita alami Sebelum kita melanjutkan, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang menjadi referensi dalam renungan ini Yang tertulis dalam Yesaya 53 ayat 5 Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita Dia diremukan oleh karena kejahatan kita Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh Amin Demikian kebenaran firman Tuhan Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Pernahkah saudara merasa terluka baik secara fisik maupun emosional? Pernahkah saudara mengalami kehilangan yang dalam atau kegagalan yang menyakitkan? Dalam perjalanan hidup ini terkadang kita mengalami luka-luka yang sulit disembuhkan oleh kekuatan manusia Namun bagi orang-orang percaya ada harapan dalam penyembuhan dan kesembuhan yang datang melalui Roh Kudus Yesaya 53 ayat 5 adalah salah satu ayat yang luar biasa dalam Alkitab Yang mengungkapkan kasih karunia dan kuasa penyembuhan Allah Ayat ini merujuk kepada penderitaan Yesus Kristus di kayu salib Dia tertikam dan diremukan karena dosa-dosa kita Namun melalui penderitaannya keselamatan dan kesembuhan datang bagi kita Peran Roh Kudus dalam penyembuhan hati yang terluka sangat penting Roh Kudus hadir untuk menghibur, menguatkan dan menyembuhkan kita ketika kita merasa hancur dan terluka Dia adalah penolong yang setia, yang datang kepada kita saat kita membutuhkannya Roh Kudus menyentuh hati kita dengan penghiburan yang tidak terlukiskan Mengalirkan kasih Allah yang memulihkan dan menyembuhkan luka-luka dalam jiwa kita Selain itu, Roh Kudus juga memulihkan hubungan yang rusak Ketika dosa memisahkan kita dari Allah dan sesama Roh Kudus hadir untuk menyatukan kita kembali Dia memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk mengampuni dan memperbaiki hubungan yang rusak Melalui karya Roh Kudus, kita dapat mengalami rekonsiliasi dengan Allah dan dengan sesama manusia Mengalirkan kasih dan pengampunan yang memulihkan hubungan yang terputus Tidak hanya hati yang terluka dan hubungan yang rusak Roh Kudus juga memberikan kesembuhan bagi tubuh dan jiwa Ketika kita sakit atau mengalami penderitaan fisik Roh Kudus adalah penyembuh yang sempurna Dia menguatkan tubuh yang lemah Menghilangkan penyakit Dan memberikan kesembuhan yang luar biasa Namun penting untuk diingat bahwa penyembuhan yang kita terima melalui Roh Kudus Tidak selalu bersifat fisik Kadang-kadang penyembuhan terbesar adalah yang terjadi di dalam jiwa kita Roh Kudus menyembuhkan luka-luka emosional Memulihkan keruntuhan mental Dan memberikan penghiburan yang tak tergantikan dalam situasi yang sulit Bagi kita yang percaya Roh Kudus adalah sumber penyembuhan untuk kesembuhan yang tak terbatas Dia adalah hadiah Allah yang diberikan kepada kita Untuk menghibur Memulihkan Dan memperbaharui hidup kita Mari kita belajar untuk mengandalkan kuasa dan kehadiran Roh Kudus Dalam setiap aspek kehidupan kita Biarkan dia menyembuhkan hati yang terluka Memulihkan hubungan yang rusak Dan memberikan kesembuhan bagi tubuh dan jiwa kita Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Demikianlah renungan harian kita kali ini Dalam renungan kita hari ini Kita telah mempelajari peran Roh Kudus Dalam menyembuhkan hati yang terluka Memulihkan hubungan Dan memberikan kesembuhan bagi tubuh dan jiwa Firman Allah mengajarkan kepada kita Tentang kasih karunianya yang tak terbatas Dan kuasa penyembuhannya yang luar biasa Roh Kudus adalah sumber kekuatan dan penghiburan bagi kita dalam setiap situasi Marilah kita mengambil waktu sejenak Untuk merenungkan betapa besar kasih Allah yang memilih untuk menyembuhkan dan memulihkan kita Biarkanlah Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kita Membimbing dan menguatkan kita dalam setiap langkah yang kita ambil Sekarang mari kita berdoa sebagai penutup renungan ini Bapak kami yang baik Bapak yang kami sapa di dalam satu nama yang ajaib Yaitu Yesus Kristus Tuhan yang Maha Kuasa Terima kasih atas kehadiranmu yang setia dalam renungan kami hari ini Engkau adalah Allah penyembuh yang luar biasa Dan kami bersyukur karena Roh Kudusmu hadir untuk menghibur Memulihkan dan menyembuhkan kami Engkau mengasihi kami dengan kasih yang tak terbatas Dan Engkau memberikan penyembuhan bagi luka-luka kami Berkatilah kami ya Tuhan Agar kami dapat hidup dalam kesadaran akan peran Roh Kudus dalam hidup kami Bantulah kami untuk menjaga hati kami terbuka bagi kasih karuniamu Dan membiarkan Roh Kudus bekerja secara aktif dalam setiap aspek kehidupan kami Kami juga memohon Tuhan Agar Engkau menguatkan dan menyembuhkan mereka yang sedang mengalami penderitaan Baik secara fisik maupun emosional Jadikanlah kehadiran Roh Kudusmu Sebagai sumber penghiburan dan kesembuhan Bagi mereka yang membutuhkan Sembuhkanlah hati yang terluka Pulihkan hubungan yang rusak Dan berilah kesembuhan bagi tubuh dan jiwa mereka Terima kasih atas anugerah Roh Kudus yang Engkau berikan kepada kami Berkatilah kami saat kami beraktifitas Dan bantu kami untuk hidup sebagai saksi-saksi kasihmu di dunia ini Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur Dipuji, dihormat, dan dimuliakanlah namamu Hari ini kekal untuk selama-lamanya Haleluya Amen Terima kasih kiranya renungan ini memberkati kita semua Sampai bertemu kembali dalam renungan harian berikutnya Haleluya Terima kasih kerana menonton